Fikrasat kamu selalu benar dan menghindarkan kamu dari berbagai macam permasalahan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Sodya Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas, Fikrasat kamu selalu benar dan selalu menghindarkan kamu dari bahaya Nah seperti apa yang terjadi, simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang terjadi Di sini kalau bisa kita lihat, memang ada beberapa gejolak yang kamu rasakan Di dalam hati kamu, memang kamu saat ini pun juga merasakan Ada beberapa gejolak yang ada di dalam posisi diri kamu Kamu merasakan ada beberapa hal yang masih belum bisa kamu deskripsikan Masih belum bisa untuk kamu ungkapkan Jadi seakan-akan memang kamu merasa ada sesuatu yang datang Tapi kamu masih bingung bagaimana cara mengekspresikan segala sesuatu Yang kamu rasakan saat ini, sehingga apa? Itu juga mengakibatkan terjadinya beberapa keraguan-keraguan yang muncul Adanya beberapa keraguan-keraguan yang terjadi di dalam posisi diri kamu Tapi apakah ini akan berpengaruh dalam diri kamu? Saya rasa enggak Karena kamu juga bisa untuk mengasah Mengasah intuisi kamu, mengasah kepekaan kamu Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam keadaan apapun yang kamu rasakan Karena memang kalau bisa dikatakan Kalau bisa dikatakan pada posisi saat ini Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini Kamu pun juga akan terus bisa berada dalam situasi yang baik Kamu pun juga akan terus berada dalam situasi yang bisa dikatakan juga Sangat positif gitu loh Untuk menyikapi semua problematika yang ada Memang terkadang juga kamu merasakan ada masalah ini Merasakan ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa kamu pun juga dalam situasi saat ini Wajib bersyukur Intuisi kamu, firasat kamu Selalu mengantarkan kamu kepada kebaikan Dan juga selalu mengantarkan kamu Kepada hal-hal yang luar biasa Yang akan terus muncul, yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu pun juga enggak usah terlalu cemas Enggak usah terlalu khawatir Dengan beberapa situasi yang muncul Karena semuanya bisa untuk kamu tahu nih Wah ini bakal terjadi masalah Ini bakal terjadi beberapa problem yang nantinya Malah akan bisa merugikan Bagi posisi diri kamu Jadi saya rasa kamu tahu Hal-hal apa saja yang bisa memicu Terjadinya perkejolakan Dan juga masalah-masalah yang terjadi Tapi di sini kamu juga memang di satu sisi oke lah Bersyukur dengan firasat kamu yang benar-benar menghindarkan kamu dari bahaya Tapi juga di satu sisi kamu juga harus berhati-hati Dengan beberapa pihak Dengan beberapa orang Yang memang bisa menimbulkan masalah Kamu sudah punya firasat sebenarnya Orang ini bakal mencari masalah Orang ini bakal mencari Perkara-perkara dengan kamu Masalah inilah Masalah itu Dan juga Beberapa masalah-masalah yang terjadi Yang lainnya Tapi saya rasa juga di satu sisi Kamu juga berhak untuk Mensyukuri Kenapa? Kamu tahu nih Bahwa ada orang Di dalam waktu dekat ini Atau mungkin ya kita bisa katakan Di lima hari ke depan Setelah kamu melihat video ini Akan ada-ada saja Pihak-pihak yang mencari masalah dengan kamu Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Apakah pihak-pihak ini Bisa untuk Kamu minimalkan Pihak-pihak ini Bisa untuk kamu singkirkan jauh-jauh Dari diri kamu atau enggak Jadi salah satu tergantung dari bagaimana Kamu menyikapi Segala sesuatu yang ada Karena ketika kamu bisa untuk menyikapi Segala sesuatu yang terjadi dengan baik Tentunya juga akan bisa untuk menghadirkan Segala hal yang positif juga Yang akan terus muncul Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga enggak usah terlalu ada kekhawatiran Enggak usah terlalu ada kecemasan-kecemasan Yang terlalu berlebihan Karena memang saya rasa Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dan juga bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga enggak perlu khawatir Dan kemudian virasat kamu Di lima hari ke depan Setelah kamu melihat video ini Juga akan mampu untuk membisikkan sesuatu Kepada diri kamu Eh ini loh Ada orang-orang yang memang berpotensi Memberikan pressure Memberikan tekanan Kepada diri kamu Termasuk memang ada orang-orang terdekat Yang akan memberikan masalah Kepada diri kamu Jadi memang saya rasa ini juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga Terkait dengan diri kamu Pada situasi yang terjadi Di lima hari ke depan Karena apa? Mohon maaf ya Orang terdekat ini bisa diasumsikan Adalah orang yang masih berada Di dalam circle keluarga kamu Jadi ya memang saya rasa Kamu pun juga berada Dalam situasi yang harus bisa Untuk lebih memahami juga Lebih mengerti juga Dengan apa yang ada Memahami juga dengan apa yang terjadi Di dalam posisi Keadaan sekitar kamu Karena memang dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Tentunya juga akan sangat berpengaruh Dengan keadaan-keadaan yang akan dirasakan Oleh diri kamu ke depannya Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Kamu pun juga wajib untuk bisa Mensyukuri Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Kamu tidak usah terlalu merasa khawatir Kamu juga tidak usah terlalu takut Dengan masalah-masalah yang kamu hadapi Karena apa? Walaupun Memang ada beberapa masalah-masalah Yang kamu hadapi Tapi ya saya rasa memang juga dalam situasi ini Kamu juga pasti bisa untuk menyelesaikan semuanya dengan baik Sehingga kamu juga disini Memiliki virasat Yang bisa menghindarkan kamu dari bahaya Dan kamu juga punya virasat Kamu sebentar lagi Juga akan merasakan Adanya kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa Yang akan terus muncul Kebahagiaan yang luar biasa Yang akan terus terjadi Di dalam kondisi kamu Secara menyelesaikan Jadi memang kamu sebentar lagi Juga akan merasakan Adanya kebahagiaan yang baik Dan kamu bisa untuk menjaga Segala keseimbangan Yang terus muncul Menjaga Segala keseimbangan Yang terus terjadi Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Jadi kamu juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran Tidak usah terlalu ada kecemasan-kecemasan Yang terjadi Secara berlebihan Karena memang dengan kondisi yang ada Ini masih bisa untuk Mendekatkan Kepada hal baik yang ada Di dalam posisi Diri kamu Sehingga apa? Jangan fokus kepada tekanannya Jangan fokus kepada permasalahannya Tapi kamu juga harus fokus Kepada kebahagiaan Yang dimana Firasat kamu Juga akan semakin mendekatkan Kepada kebahagiaan-kebahagiaan Yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu Secara Keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah ada kekhawatiran Tidak perlu Ada kecemasan-kecemasan Yang terjadi Secara berlebihan Dalam waktu dekat ini Atau mungkin dalam waktu Di lima hari ke depan Jadi memang saya rasa kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal baik Dan juga bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi kamu Secara Keseluruhan Jadi memang dengan situasi yang ada Kamu juga harus bisa untuk lebih Sikapi Semua hal yang terjadi Dengan ikhlas Dengan baik Dan juga jangan sampai terjebak Dalam emosi-emosi yang negatif Firasat kamu selalu benar Menghindarkan dari bahaya Dan juga bisa mendekatkan Dengan keadaan yang positif Terkait dengan posisi diri kamu Jadi kurang lebih seperti ini Situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lapur Dine Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih